Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara mengatasi keyboard laptop yang tiba-tiba mati Atau mungkin tiba-tiba nggak bisa dipakai gitu, nggak bisa dipakai ngetik Nah tapi untuk video kali ini saya disini hanya akan menunjukkan untuk yang eksternal keyboard ya Atau mungkin keyboard USB yang dicolokin ke laptop gitu Atau mungkin ke PC juga bisa gitu, kayaknya sama aja gitu Jadi ada beberapa caranya Untuk cara yang pertama adalah kalian bisa coba untuk yang paling cepat ya Kalian bisa coba cabut terus pasang lagi gitu kan Kalau misalnya bisa gitu tiba-tiba nyala itu kemungkinan ada masalah di portnya Atau mungkin di terminalnya gitu Cuman kalian juga bisa coba secara software juga gitu ya Kalian coba ke device manager Nah ini mungkin adalah cara yang ketiga ya Dan untuk cara yang kedua kalian bisa coba dulu untuk restart gitu Untuk PC atau laptop kalian Kalau memang bisa juga itu kemungkinan juga ada masalah pada softwarenya gitu Nah untuk cara yang ketiga disini kalian bisa tinggal cari aja ke device manager gitu ya Kalian biasanya klik kanan di start Terus nanti yang di bawah sistem ke yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya Untuk ke 5 terus ke 6 itu nanti akan ada tulisan device manager Kalau nggak ada kalian bisa ke start terus kalian ketikin aja device gitu Device manager nanti akan muncul Dan ujung-ujungnya sama aja kesini juga Dan kalian cukup tinggal cari aja yang namanya universal serial bus Atau mungkin USB controllers Biasanya yang paling bawah ya biasanya Tapi ya mungkin di setiap laptop atau setiap PC juga beda-beda gitu Dan kalian cukup tinggal cari aja yang namanya USB root hub gitu Disini untuk yang saya adalah USB 3.0 gitu Jadi kalian disini tinggal klik kanan terus kalian uninstall aja Biasanya ini semuanya akan kehapus ya Kalau misalnya semuanya belum kehapus Kalian cukup tinggal coba aja satu-satu misalnya Intel R USB 3.0 extensible host controller Kayak gini kalian klik kanan aja Terus kalian uninstall sampai semuanya bersih gitu Nah mungkin kalian akan bertanya Oh kalau misalnya nanti dia uninstall nanti saya nggak bisa pakai USB Nah kalau kalian udah uninstall Kalian cukup tinggal restart terus kalian restart aja untuk PC atau laptopnya gitu Biasanya, bukan biasanya sih ya Memang seharusnya untuk default driver kayak gini Ini nanti akan otomatis terinstall gitu Walaupun kalian nggak pakai internet ya Jadi kalau kalian uninstall itu langsung hilang gitu kan Semuanya terus kalian restart aja Biasanya nanti harus kebanyakan ya Kebanyakan-kebanyakan kasus nanti bakal balik lagi gitu Walaupun kalian nggak pakai internet Dan itu adalah cara yang ketiga gitu Biasanya beres gitu untuk masalahnya itu Udah nggak ada lagi Nah cuman untuk masalah yang keempat Kalian kalau misalnya mau nonton sampai sini juga nggak apa-apa Ini adalah masalah yang sedikit aneh sih ya Bisa dibilang langka gitu Kayaknya cuman saya doang yang mengalami masalah ini Entah karena virus atau apa Tapi untuk masalah yang keempat ini Ketika saya buka Google Chrome gitu ya Kayak misalnya buka Google Image Atau mungkin YouTube gitu ya Itu entah kenapa gitu Kalau misalnya saya cari video YouTube Atau mungkin dengerin lagu gitu di YouTube Itu lama-kelamaan Misalnya memang sih agak sedikit random ya Untuk keyboard saya tiba-tiba nggak bisa dipakai gitu Saya juga tiba-tiba nggak tahu gitu kan Karena saya nggak sadar juga gitu Nggak ada suara nggak ada apa Tiba-tiba nggak bisa ngetik gitu kan Saat saya pencet CTRL F Itu kok nggak ada gitu Nggak muncul Saya ngetik juga nggak bisa CTRL H juga nggak bisa gitu Yang cara yang paling cepatnya adalah Cabut terus pasangin lagi gitu Untuk USB portnya atau mungkin terminalnya gitu Nah tapi saat saya mengganti gitu ya Dari browser Google Chrome Ganti ke Microsoft Edge Itu yang kayak gitu udah nggak ada lagi gitu Entah kenapa Saya juga jujur nggak paham aja sih Emang ada apa gitu dengan Chrome Apa memang dari Microsoft nih gitu Saya pakai Windows Mungkin Microsoft nggak seneng Saya pakai Chrome gitu Saya harus pakai Edge gitu kan Bawaan dari Microsoftnya Saya juga nggak tahu gitu Memang agak sedikit unik ya Saya juga belum pernah dengar kasus yang kayak gini Kayaknya cuma saya doang Tapi ya mungkin kalau terjadi pada Yang nonton video ini Silahkan coba aja gitu Kalian ganti browser Misalnya dari browser Dari Chrome Kalian ganti gitu Mungkin ke Edge, Firefox, Opera Atau apapun Terserah lah ya Dan mungkin Ini hanya sebagai apa ya Hipotesis Mungkin hipotesis Atau mungkin hanya prasangka saya doang Mungkin karena Chrome Startupnya Atau mungkin Saat ngebuka tab itu Atau ngebuka video Ngebuka gambar Itu mungkin butuh RAM Yang lumayan gede Dan mungkin RAM saya Bermasalah gitu Jadi ngeheng Mungkin gitu Jadi ya Menyebabkan drivernya Jadi Bermasalah gitu Drivernya pada keyboardnya Jadi nggak bisa ngetik gitu Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Kayaknya lebih banyak Ngobrolnya juga Tapi mungkin kalau Untuk kasus keempat Kalau misalnya terjadi gitu ya Kalian bisa coba aja Cara yang saya lakukan Sebenernya Caranya Nggak ada yang spesial Gitu ya Cuma ganti browser doang Dari Chrome ke Edge Mungkin kalau Edge juga Mungkin Kayak misalnya dari Edge Mengalami masalah yang sama Kalian bisa ganti ke browser lain Ke Firefox Atau mungkin ke Opera gitu Atau mungkin ke Chrome juga Mungkin bisa Ya jadi dibalikin gitu Untuk dipeterin Untuk prosesnya gitu Nah tapi saya juga Untuk di Microsoft Edge juga pernah Sekali kayak gitu Cuma setelah itu Nggak terjadi-terjadi lagi Mungkin Masalahnya bukan di browsernya Tapi Mungkin di RAM Atau Ya mungkin di hardwarenya Saya juga nggak terlalu Paham karena Saya nggak tahu juga gitu Saya nggak Kadang nggak ada Error message Nggak ada apa-apa gitu ya Jadi ya saya juga bingung Harus apa yang dilakuin Analisisnya kayak gimana Saya juga nggak tahu gitu Dan ya jadi cukup segitu doang Untuk videonya Kayaknya memang lebih banyak Ngobrolnya Dibanding tutorialnya Seperti biasa di channel ini Dan ya jadi cukup segitu doang Untuk videonya Dan next watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax